Intro Berlin Berlin Tahun 1237 menjadi tahun pertama kemunculan Berlin, kota yang kini menjadi ibu kota Jerman. Awalnya, Berlin didirikan sebagai kota kecil yang sebagian besar dihuni oleh para pemburu, nelayan, dan pedagang. Pada tahun 1415, anggota keluarga Hohenzollern yang pernah memerintah Brandenburg, Kerajaan Kekaisaran Romawi Suci, memerintah Berlin hingga tahun 1918. Pada akhir abad ke-15, Berlin dijadikan ibu kota Brandenburg. Reformasi protestan pada tahun 1517 diterima dengan baik oleh sebagian besar penduduk Jerman. Hal tersebut menyebabkan ketidakstabilan politik antara penduduk yang mendukung dan yang menentak. Ketidakstabilan politik berujung pada krisis ekonomi selama satu setengah abad, diikuti oleh konflik reformasi. Selama abad ke-16, harga pangan naik tajam, hingga membuat miskin kaum bangsawan dan menguntungkan kaum borjuis. Harga pangan pun mulai turun pada abad ke-17. Perang pernah terjadi selama 30 tahun, dari tahun 1618 sampai 1648. Beberapa negara protestan dan katolik Eropa menghancurkan sepertiga Berlin, sampai membuat populasinya berkurang hingga setengahnya. Kota ini pulih pada akhir abad ke-17 dan mulai berkembang selama abad ke-18. Berlin pun menjadi salah satu ibu kota terindah di Eropa. Pada tahun 1806, Napoleon datang ke Berlin, menyebabkan penduduk setempat menciptakan gerakan nasionalis hingga membuat ibu kota menjadi pusat kerusuhan. Negara bagian Jerman pada tahun 1871 berhasil mengalahkan pasukan Perancis dalam Perang Perancis-Prusia. Akhirnya kekaisaran Jerman didirikan dan Berlin menjadi ibu kota kekaisaran Perusia Elektor Friedrich III. Sebagai ibu kota kekaisaran, populasi Berlin tumbuh dari 825.000 jiwa pada tahun 1871 menjadi hampir 2 juta jiwa pada tahun 1990 dan bertambah menjadi 4 juta jiwa pada tahun 1925. Kota Berlin pun menjadi titik referensi budaya, arsitektur, dan keuangan di seluruh dunia. Berlin menjadi negara terkemuka di benua Eropa. Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914 ketika Archduke Franz Ferdinand dari Austria terbang. Akibatnya Austria-Hungaria memberikan ultimatum kepada Kerajaan Serbia. Hal ini memicu salah satu perang global paling menghancurkan antara sekutu dan blok sentral Jerman serta Austria-Hungaria. Jerman sebagai pihak yang kalah dalam perang mengalami gejolak politik yang hebat. Situasi tersebut kemudian melahirkan frustasi di kalangan masyarakatnya yang kemudian semakin menguatnya semangat nasionalisme rasis di seluruh Jerman. Kelompok-kelompok itu kemudian menyalahkan Yahudi atas kesalahan Jerman. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Anton Drexler bersama Adolf Hitler untuk membangun Partai Buruh Nasionalis Sosialis Jerman atau Partai Nazi. Masa pemerintahan Nazi yakni antara 1933 sampai 1945 adalah sebuah periode yang kemudian dikenal sebagai Nazi Jerman atau Reich ketiga. Sejak 1933, Nazi menjadi partai tunggal di Jerman dan Hitler menerapkan berbagai kebijakan yang memicu konflik. Pasalnya, mereka meyakini bahwa bangsa Jerman adalah ras unggul, sedangkan kaum Yahudi dicap sebagai penderita cacat mental dan fisik, dan komunis adalah ras inferior yang harus dimusnahkan. Selama enam tahun pertama pemerintahannya, kebijakan luar negeri Partai Nazi telah memicu terjadinya Perang Dunia II. Di saat yang sama, kampanye anti-Yahudi menjadi semakin ganas dan puncaknya saat peristiwa Holocaust, yaitu genosida terhadap kaum Yahudi di Eropa selama Perang Dunia II. 1 September 1939, Jerman menginvansi Polandia dan Perang Dunia II diumumkan. Berlin dihancurkan pada akhir konflik oleh pemboman udara Inggris dan Amerika serta oleh tentara Rusia. Jerman menyerah pada 8 Mei 1945. Sembilan minggu kemudian, sekutu Inggris raya, Amerika Serikat dan Uni Soviet bertemu di konferensi post-jam untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Jerman Nazi dan Austria yang dikalahkan. Kedua negara dan ibu kota dibagi menjadi empat zona. Kota ini berada di wilayah administrasi Berlin. Salah satu krisis pertama Perang Dingin di Berlin saat itu adalah blokade Berlin yang berlangsung kurang dari setahun. Ini memaksa sekutu untuk memasuk kota dengan transportasi udara dari Tempelhof. Uni Soviet pun mencabut blokade pada 12 Mei 1949 dan membentuk Jerman Timur atau Republik Demokratik Jerman pada 7 Oktober 1949. Perang Dingin mulai muncul pada tahun 1947 hingga 1991 karena ketegangan geopolitik antara AS dan Uni Soviet. Kedua negara tersebut memulai perlombaan senjata. Istilah tirai besi pertama kali digunakan oleh Paul Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nasi Jerman merujuk pada Uni Soviet. Sedangkan tembok Berlin berukuran 144 km menjadi simbol Perang Dingin. Tembok Berlin dibangun oleh Jerman Timur pada tahun 1961 dan membagi kota baik secara fisik dan ideologis sampai tahun 1989. Uni Soviet berpendapat bahwa tembok Berlin dapat melindungi penduduknya dari kemungkinan serangan dari barat. Namun sebenarnya itu adalah cara untuk mengendalikan imigrasi masal dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Runtuhnya tembok Berlin dimulai pada 9 November 1989 dan Jerman Timur terpaksa membuka pos pemeriksaan bagi ribuan orang Jerman Timur yang berkumpul di tembok Berlin. Perjanjian 2 plus 4 ditandatangani pada 12 September 1990 dimoswa oleh Jerman serta negara-negara pemenang dari Perang Dunia Kedua yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet. Perjanjian ini menetapkan matre di bawah hukum internasional tentang reunifikasi Jerman dan penuhnya kedaulatan Jerman serta akhir dari tanggung jawab empat kekuatan itu untuk Berlin. Pada 3 Oktober 1990, aksesi Republik Demokratik Jerman ke Republik Federal Jerman diumumkan dan ibu kota dipindahkan dari Bonn ke Berlin. Dalam beberapa tahun terakhir, kota Berlin hampir sepenuhnya berubah. Berlin memiliki bangunan-bangunan yang dirancang oleh beberapa arsitek terbaik di dunia. Berlin kini menjadi salah satu kota paling berpengaruh di Eropa. Modern, toleran, kosmopolitan, mudah, dan menarik secara budaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!